Aku mau nanya nih ya, kita ini kan di dalam kelompok ini punya banyak koalisi partai. Dan tapi yang kita lihat kenyataannya pada saat kita aksi gitu ya, kan hanya relawan aja nih. Sebetulnya tujuan kita sama sama mereka. Nah, kenapa bisa nggak sih kita itu menguruskan kepada para partai pendukung kita itu untuk ikut bersama kita berjuang. Mengerahkan masa. Mengerahkan masa. Itu aja sih. Karena kalau kita mengandalkan relawan gitu ya, relawan itu punya banyak sifatnya suka rela gitu. Jadi kalau misalnya, kalau kita ini koalisi, koalisi perubahan itu dibentuk karena punya satu tujuan. Ini kan masih belum, kita masih punya satu tujuan nih. Pak, karena partai politik itu biar bagaimanapun, satu dia pencitraan. Kedua, watak partai politik kita hari ini tuh pragmatis dan oportunis. Ya kan? Nah, kenapa sekarang kelihatan relawan yang banyak protes terhadap pembeli curang ini? Partai politik tidak. Karena itu tadi, partai politik biar bagaimanapun punya kepentingan dengan kekuasaan. Nah, silakanya partai politik kita ini, itu selalu bergantung dengan kekuasaan. Mayoritas ya. Oposisi rata-rata paling satu dua. Yang hari ini konsisten menjadi oposisi cuma PKS. Sisanya itu bergantung dengan kekuasaan. Gitu loh. Jadi, kalaupun dia turunkan masanya, itu tidak atas nama partai politik. Itu satu. Kedua, dia klaim relawan. Wah, itu kader saya. Cukup banyak kalau kamu misalnya datang muter. Diklaim. Jadi, relawan itu diklaim. Sebagai basis masa daripada partai politik. Makanya kenapa disarankan relawan itu pakai atributnya masing-masing. Supaya tidak terklaim. Kalau dia pakai bebas, pakaian bebas, itu diklaim. Makanya, saya sering sarankan kepada teman-teman yang turun, itu pakai atribut. Kenapa saya bilang teman-teman harus pakai atribut tanda? Supaya tidak diklaim partai politik. Agar partai politik kita ini benar-benar mau bertanggung jawab terhadap situasi hari ini. Karena dia juga kok yang ciptakan situasi hari ini. Kita belak-belakan aja bicara. Jangan apa-apa kita mau bicara seneng-senengin partai politik. Enggak. Karena ini tanggung jawab dia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemilu ini brutal, amburadul, akibat mayoritas masyarakat kita itu dalam kondisi bodoh dan miskin. Sehingga dianggap hari ini sistem politik di tanah air itu ada tiga karakternya politik Indonesia itu. Peodal, transaksi, transaksional, dan oligarki. Ini. Nah ini yang harus dilawan hari ini. Ini yang harus dilawan. Yang militan ini. Saya tahu lah teman-teman yang ngumpul di sini idealisme cukup kuat. Pertanyaannya adalah seperti se-idealis beginikah mentalitas relawan dibanding partai politik. Nah ini belum apa-apa. Nasdem belum pertemuan dengan Prabowo ini. Kemarin diawali dua kali pertemuan dengan Jokowi. Apa orang patah curiga? Ya wajar orang curiga. Ya kan? Kedua, ngapain juga belum apa-apa juga udah kasih karpet merah buat Prabowo. Diliran anis datang gak dikasih karpet apa-apa. Ini kan menjadi pertanyaan publik. Itu apakah itu siasa? Atau kan memang watak oportunisnya saya bilang tadi ini partai politik? Ya walau walau bisawab. Itu biar waktu yang menjawab. Nah kemudian proses MK kita hargai. Nah inilah saatnya dalam kesempatan ini MK itu memperbaiki dirinya. Yang kemarin sudah hancur-hancuran lah. Gara-gara putusan MK nomor 90 itu. Ya kan? Nah ini saatnya dia harus memperbaiki diri. Karena saya lihat ada ada indikasi keseriusan untuk MK ini kembali menjadi benteng terakhir konstitusi kita. Yang pertama tidak lagi melibatkan Anwar Usman dalam rangka menjadi salah satu hakim dalam perselisian Pilpres ini atau pemilu ini. Ya kan? Nah yang kedua memang ada beberapa komposisi pergantian hakim sekarang. Misalnya Wahiduddin Adam kemarin diganti sama siapa lagi ini? Asrul Sani yang dari DPR. Kemudian dari MK juga udah masuk juga tuh. Ada ada dua hakim baru. Irwan-Irwan siapa namanya? Saya lupa itu. Itu perwakilan dari MA. Nah kita berharap kepada MK ini itu betul-betul bisa menjadikan dirinya sebagai benteng konstitusi kita. Hari ini betul kata Pak Ustadz bahwa rakyat itu datang hanya untuk menuntut keadilan. Karena kecurangan pemilu ini sangat telanjang. Pulgar sekali. Ya kan? Pulgar sekali. Dan semua orang bisa tahu. Bisa mendeteksi ini. Namun yang namanya masyarakat itu kan ketika ditanya lu bisa buktiin gak? Ya kan? Ketika itu ditanya kepada masyarakat awam ya tentu saja masyarakat awam bilang ya kami sulit untuk membuktikan. Memangnya kita aparat. Justru seharusnya aparat lah yang membuktikan itu. Apa yang menjadi dugaan masyarakat. Agar supaya kecurangan pemilu ini itu itu clear tuntas gitu loh di tengah kalangan masyarakat. Sekarang kan jadi isunya kemana-mana nih. Ya kan? Nah kalau memang Anda menyatakan bahwa tidak ada pemilu curang ini jadi pertanyaan masyarakat kenapa gilirang angket ada yang kepanasan. Ya kan? Ada yang mau gugat lagi. Menggugat. Katanya kalau putusannya pemilu ulang memangnya mau digugat ulang sampai misalnya bukan paslon 02 yang menang. Kan begitu pernyataan terakhirnya Gibran tuh di media sosial. Masa pemilu mau dilang lagi sampai ada yang menang. Bukan persoalannya sih itu karena identifikasi terhadap kecurangan-kecurangan pemilu ini yang STMJ yang sistematis terstruktur masyarakat dan jahat ini ini vulgar sekali di mata masyarakat. Ya kan? Jadi kecurangan pemilu ini seperti kentut. Baunya dimana-mana tapi gak kekelihatan. Kan bukti kecurangannya kan dimulai bukan persoalan yang terjadi di TPS. Tapi sebelum bagaimana mengerahkan ASN menteri-menteri gubernur bupati ya kan aparatur desa semua dikerakang untuk mengenakan paslong kosong dua. Bahkan kemarin RDP kemarin Kementerian Sosial itu cuma mengelola anggaran Bansos itu 78 triliun. Nah terus Bansos yang habis 497 triliun itu kekurangannya dimana? Nah ini juga dalam kesempatan saya minta DPR panggil dong Jokowi. Jangan cuma menteri-menterinya lu panggil. harusnya DPR yang ada sekarang itu panggil Jokowi tanyain tuh 400 triliun itu danyain dari mana? Gitu loh. Karena yang dana dikelola oleh Kementerian Sosial Bansos itu hanya 78 triliun. Nah itu. Nah yang ketiga adalah teman-teman kan mau nanti tanggal 27 nih para aktivis para relawan yang ingin mendatangi gedung MK saya harap pihak kepolisian itu tidak memblokada jalanan. Karena sidang MK ini sidang terbuka untuk umum. Itu satu. Terbuka untuk umum jadi siapa aja datang. Mau 1 juta orang juga datang situ bukan urusan polisi. Polisi mah di dalam aja di dalam gedung MK. Karena sampai saat ini saya belum dapat informasi jika kesekretariatan atau kesejenan Mahkamah Konstitusi minta bantuan pengamanan aparat keamanan bukan. memang KPU. KPU tuh yang jelas-jelas minta bahkan minta tambahan anggaran pengamanan. Nah kalau MK enggak. Setahu saya selama sidang terbuka untuk umum siapapun berhak ada di situ. Masalah jumlah walau-walau mau 1 juta datang di situ enggak ada urusan. Atau dia datang dengan damai. Keluarga datang ke sana masyarakat datang ke sana ingin melihat proses perjalanan dan sidang ini seperti apa. Benar kagak. Apalagi ini kita dengar bahwa Pak Anies juga mau datang tuh sebagai salah satu pemohon dalam perkara tersebut. Ya wajar dong didampingi oleh para pendukung-pendukungnya. Gitu loh. Jadi pihak keamanan salah besar kalau Anda memblokir lagi jalan pas dibawa jembatan sampai ingin dosat. Itu keliru. Karena sidang MK ini terbuka untuk umum. Jangan sampai pihak kepolisian disalahkan. Menghalang-halangi. Ya kan? Orang untuk datang di persidangan itu hak konstitusional. Kewajiban setiap warga negara ketika persidangan itu dinyatakan terbuka umum maka siapapun warga negara berhak untuk hadir disitu. Hakim yang mutusin. Jadi jangan lagi pihak kepolisian bikin undang-undang baru atau peraturan-peraturan baru di lapangan yang menghalangi-halangi orang untuk datang. Jadi dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada semua pihak seluruh Indonesia yang ingin menyaksikan persidangan pembukaan pada tanggal 27 sidang MK gugatan Pilpres ini ayo silahkan datang. Datanglah berbondong-bondong nemanin Pak Anies gitu kan. Karena ini dalam rangka kita ingin menentut keadilan dan kebenaran bagi perbaikan terhadap demokrasi kita yang sudah dirusak oleh Jokowi. Dan akibat cewek-cewek Jokowi ya kan akibat abuse of power yang dilakukan oleh Jokowi pemilu kita menjadi pemilu terburuk sepanjang pemilu dilaksanakan setelah reformasi sampai saat ini. Dan itu diakui dan itu dinilai oleh dunia internasional. Jadi dalam dan luar negeri sudah mencacimaki sistem pemilu kita kali ini yang benar-benar berantakan. ya pemilu kemarin ada supe kompang 62 persen larga itu setuju dengan Pak Anies dan sekarang saya pikir ini dua hal yang berbeda ya satu penyelesaian di legislatif melalui angket kita juga dorong makanya kemarin kita aksi untuk mendorong itu kalau A62 persen yang mendorong rakyat mendorong setuju dengan angket maka sebenarnya itulah suara oposisi hari ini itulah suara kosong satu dan kosong tiga sebenarnya bukan kosong dua jadi kalau 58 persen angkanya kosong dua wajib dipertanyakan karena tidak sinkron dengan orang yang ingin mendukung angket karena angket itu akan mengungkap tabir bagaimana kecurangan-kecurangan pemilu itu terjadi secara sistematis terstruktur masif dan jahat itu nah disitu juga akan diblejetin dan disitu ini juga saya himbau kepada seluruh partai politik ya kan khususnya yang lima ini sudah lah ya kan ini di akhir masa jabatan dan sebagai atau DPR berikanlah yang terbaik kepada rakyat Indonesia saya tahu lembaga DPR kita ini bukan lembaga yang murni dan suci banyak dosa juga nah dengan digelarkannya hak angket ini anggaplah itu sebagai langkah-langkah pencuci dosa-dosa Anda yang terdahulu Anda mengkhianati rakyat membuat undang-undang seperti apa yang inginkan Jokowi sehingga kebebasan berbicara kebebasan demokrasi cawe-cawe politik apa segala macam mengakibatkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini berada di dalam titik nadirnya sehingga perlu gerakan-gerakan rakyat perlu juga gerakan-gerakan politik di parlemen untuk berkolaborasi bekerjasama meluruskan kembali bangsa ini sesuai dengan amanah konstitusi jadi ini suatu hal yang berbeda MK ya memang lebih spesifik adalah kepentingan para pihak yang bertarung di Pilpres hak angket nah itu lain lagi dan itu tetap saya pikir semuanya bisa dijalankan secara paralel saya kira dua dan itu bukti bahwa memang kalau sampai pemilu curang ini tidak bisa diungkap maka pemenang siapapun yang dinyatakan atau dianggap atau dimenangkan oleh KPU itu yakinlah pemerintahnya akan kacau balok karena tidak mendapatkan legitimasi yang baik dari seluruh Indonesia pasti seperti Jokowi 2019 dia curang mulai 2019 sampai detik ini demonstrasi terus terjadi saya sendiri udah gak kehitung berapa kali turun aksi mungkin ratusan ribuan kali kita turun aksi setiap tahun bahkan tercatat kami melakukan aksi tahun tahun 2020 pada saat sebelum covid itu 180 kali kami aksi dalam satu tahun jadi bayangkan tinggal untuk mede ya aksi buru kira-kira asli ya aksi buru jelas walaupun sempatnya ini kan hari libur ya bagi kami dari kaum buru itu bukan hari libur itu bukan hari untuk rekreasi itu adalah dalam rangka memperingati hari buru internasional buru kondisi hari ini sama dengan rakyat lainnya banyak sekali mengalami penindasan dan pengisapan dari kebijakan-kebijakan rezim Jokowi yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kepada buru maka dari itu buru dipastikan akan turun turun totalitasnya akan turun semua sudah kita instruksikan kemarin tanpa kecuali seluruh anggota yang terlibat dalam aliasi aksi juta buru itu harus turun 40 federasi akan turun semua dan khusus untuk daerah Jawa Barat DKI Jakarta dan Banten semuanya akan dikonsentrasikan untuk mengepung istana dan jika Jokowi tidak bisa mengambil keputusan saat itu maka aksi akan dilanjutkan tanggal 2, 3, dan 4 nah itu saya gak tahu apa di daerah akan melakukan pemugon-pemugokan atau penutupan pemugokan nasional nah itu nanti akan dibahas lebih teknis tapi intinya aksi Mei bulan ini itu 1, 2, 3, 4 itu karena tanggal 1 itu jatuhnya hari Rabu Kamis Jumat akan terus kita lakukan aksi dan dalam waktu dekat kita akan lakukan pemberitahuan aksi kepada Mabas Polri bahwa aksi akan dilaksanakan 1 minggu dari alias Aksi Jutoburu akan melakukan pemberitahuan aksi selama 1 minggu dan diharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia tolong rakyat Indonesia ayo kita bersatu bergabung jangan jadi penonton jangan nonton kita ya rencananya kita akan pusatkan di Sudirman Tamrin mengarah ke istana jadi mungkin ada nanti teman-teman dari Harmoni ada yang dari Tugutani ada yang dari Bundaran HI itu akan semua mengurucut kepada istana jadi saya minta dalam hal ini Pak Jokowi kalau nonton tayangan ini Anda kan kangen di demo ya kan tolong kalau kami nanti demo jangan lagi Anda keluar negeri atau keluar kota temui kami kami ingin mempertanyakan kebijakan Anda yang sontoloyo ini ya kan saya Daeng Wahidin Presiden PPMI mewakili teman-teman Aliansi Akses Cukaburu menyatakan saat ini Jokowi adalah musuh rakyat Indonesia karena Anda sudah menjadi pengkhianat konstitusi penjahat demokrasi mungkin itu saja dari rakyat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh